Halo Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel ini kita akan melanjutkan tutorial javascript untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya kita akan masuk ke direktori latihan kita javascript tutorial ya kemudian kita akan masuk juga ke direktori 130 yaitu append child jadi kita akan belajar terkait dengan pencah ini masih seputar dom juga ya kita akan clear screen kita akan bukanya filmnya sabernya kita buka nih masih kosong takkan buat sebuah file-index.html kita buat file-html nya kita buat lagi folder.js dan file script.js seperti ini kita buatkan dulu basic.html nya ya oke kita masuk kita buat basic.html nya CSS nya tidak kita pakai kita kosongkan eh kemudian ini yang javascript nya kita akan pindah ke bawah karena supaya terbaca ya kalau misalnya kita taruh di atas dia tidak terbaca nah kita akan masuk dulu sebelum kita kita mulai di html nya ya kita masuk sedikit dulu ke javascript nya sini kita akan kasih dulu beberapa teorinya ya jadi append child adalah metode untuk menambahkan elemen baru ke bagian akhir daftar node anak dari node induk yang ditentukan jadi kita mau menambahkan node anak dari node induk yang paling akhir ya nah perintah desain seperti ini ada parent node kemudian disini ada append child kemudian kita definisikan child nya apa yang mau kita tambahkan oke untuk contoh kali ini kita akan coba pertama akan buat untuk menyalin atau memindahkan kita akan coba memindahkan node ya nah pertama kita akan buat dulu disini nah kita akan buat dulu sebuah ul 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 akan kita kasih id nya menu nah kita kosongkan seperti ini ya ul menu nah kita akan isi menunya ini kita kosongkan dulu seperti ini nah kita akan tambahkan dari sini nah kita akan buatkan sebuah function kemudian kita akan buat sebuah function disini create menu item create menu item akan kita kasih disini nama menunya apa ya nah kita akan ambil ini nah jadi kita akan membuat dokumen create elemen i li kita juga buat li ya disini kemudian ini nam nya akan kita ambil dari parameternya kemudian kita akan ditengkan i nah sekarang kita akan ambil sebuah konstanta nah kita akan ambil menu dengan menggunakan dokumen dot bisa menggunakan query ataupun by id sama aja ya kita akan menggunakan query selector seperti ini nah kemudian kita akan melakukan pen child kita akan tambahkan jangan pica ya kita home dulu deh kita tambahkan home kemudian kita akan tambahkan lagi nah kita akan tambahkan misalkan kita akan ambil ini about kita akan ganti dengan service lah service nah kemudian kita akan tambahkan lagi ini untuk about nya ini kita akan save nah kemudian kita akan coba buka ya live server nya ini supaya lebih lega kita akan tutup sidebar nya ya kita akan buka lagi kita masuk ke insert mode ctrl l nah browser nya supaya jalannya lihat disini ada home service about yang tadi kita buat padahal di file html nya ini belum ada ya file html nya hanya ul saja nah li nya kita definisikan menggunakan javascript disini dengan menggunakan create element append child nya ya nah kita udah append child dari create element ini oke itu contoh kita menambahkan nah kita juga bisa memindahkan node ya nah kita akan besarkan supaya lebih mudah ya nah kita akan coba buatkan disini sebuah ul lagi ul kita kasih id nya misalkan first list kita akan kasih first list kemudian kita akan tambahkan disini li li ini akan kita kali dengan 3 ya ya kita gunakan emet kita akan disini everest everest kemudian yang list keduanya fuji misalkan ya gunung fuji kemudian misalkan kelimanjaro kelimanjaro kemudian kita juga punya satu lagi sebuah ul ul file kita kasih id nya second ya kita kasih second list nah second list ini juga sama dia memiliki li yang dikali dengan 3 kita akan kali dengan 3 oh ini cuma satu ya kita tinggal duplicate aja oke ya saya akan lis jangan lalu tambahkan disini misalkan dikali krakatau kemudian disini bromo misalkan ya nama nama gunung ini kemudian disini misalkan merbabu nah seperti ini ya kita memiliki First list dan second list Kita akan save Kalau misalkan kita lihat Disini sudah ada ya Dia susunannya seperti ini Nah di bagian javascript nya Kita akan tambahkan ini untuk memindahkan Nah kita akan memindahkan node Yang tadinya Ini berada tiga-tiga Kita akan pindahkan salah satunya Nah caranya kita akan Buat suatu konstanta dulu Kita akan Ambil first list List pertama Nah list pertama kita akan gunakan Query selector first list Nah seperti ini Kemudian kita akan Buat lagi konstanta Everest Everest ini kita akan ambil Dari first list Dot First element First element child nya ya Kita akan ambil Kemudian kita akan buat lagi Konstanta untuk second child Nah kita akan ambil Kita ambil dari second list Nah kemudian kita akan Masukkan Nah second list Open Open Kita tambahkan ke sini ya Open child nya Kita ambil dari Everest ini Supaya dia Dari sini Masuk ke Sini Ke yang kedua Kita Save Kita lihat Nah ini jadi tinggal dua ya Yang ini jadinya Empat Padahal tadi awalnya Ini tiga-tiga Ini tiga dan ini tiga Nah itu kita bisa Seperti itu Untuk melakukannya ya Nah kemudian Yang ketiga Kita bisa Menambahkan Memasukkan Memasukkan text Misalkan kita akan Menambahkan secara Dinamis ya Nah Misalkan Kita Akan tambahkan dulu ya Sebuah Di HTML nya Kita akan tambahkan Disini Sebuah Heading Misalkan saya akan Buat heading dua Untuk judulnya ya Contoh Penggunaan Contoh Prom Dan Append Append child Misalkan seperti ini Ini contoh aja ya Nah kemudian Disini saya akan Buat sebuah Paragraph Nah isinya Klik Tombol Di bawah Untuk Menambahkan Element Misalkan seperti ini Nah kemudian Disini kita akan Buat sebuah UL Ini kasih ID nya My List Nah my list ini Ini akan memiliki Dua buah Li Ini akan kita Kali dua Enter Li nya Misalkan pertama Coklat Coklat Kemudian Yang ini Misalkan keju ya Untuk Inisialnya Nah kemudian Disini kita akan Tambahkan sebuah Button Kita akan Buatkan Tipunya Button Kita akan Buatkan disini On On click Ketika on click Dia akan Add Item Dia akan melakukan Add item Disini kita Tambahkan Tombolnya Tambah Item Kita Save Ini tahap Ini tahap Awal Kita lihat Nah disini Ada ya Coklat Keju Nah sekarang Kita tinggal Menambahkan Untuk Javascript nya Javascript nya Kita akan Buatkan Sebuah Function Tadi kan Kita memiliki Function Nah disini Nah disini Tadi nama Function nya Adalah Add item Maka disini Kita buat Juga Add Item Nah disini Kita akan Buat Kurung Kemudian Kita akan Buat Nah disini Kita akan Buat Far aja ya Sebagai global Misalkan Kita buat Node Nah ini Akan kita Ambil Dari Dokumen Dot Create Element Kita akan Ambil Ini bukan Li ya Kemudian Kita akan Buat lagi Disini Far Sebuah Text Ini Kita akan Ambil Dari Dokumen Kemudian Kita akan Create Text Node Create Text Node Nah Text Node Ini Akan kita Ambil Dari Input Nah ini Akan kita Turunkan Kebawah Oh Ini kok Munculnya Function Sih Ini kita Akan Tambahkan Disini Kurung Tutup Titik Koma Nah Ini kita Akan Tambahkan Sebuah Prom Prom Misalkan Disini Masukkan Dan Text Untuk Menambahkan Seperti ini Nah Kita Save dulu Ini belum dipakai Masih dia Munculin Error Nah sekarang Kita akan Tambahkan Usahakan Node Kita akan Ambil Dari Text Yang ini Kita Definisikan Kemudian Disini Kita akan Dokumen Dot Get Element By Id Kita akan Ambil Disini My My list Id Kita akan Ambil Append Child Node Kita Ambil Append Child Node Oke Kita akan Coba Lihat Kita Coba Klik Kita Akan Coba Misalkan Jagung Kita Tekan Oke Lihat Masuk Jagung Kita Tambah Lagi Misalkan Kelapa 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 Masuk Ini Bisa Lebih Dinamis Kita Menambahkan Testing Satu Ini Ini Juga Nambah Kita Sudah Berhasil Menambahkan Node Secara Dinamis Menggunakan From From Ini Sudah Pernah Kita Contohkan Di Awal Materi Dom Buat Yang Baru Pertama Kali Silahkan Cek Video Sebelumnya Terkait Dengan Dom Oke Kurang Lebih Seperti Itu Bisa Menuju Teman 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 Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Sub indo by broth3rmax